Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kembali kita bisa bertemu bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah Dari Studio Metro TV Manulife tentunya Dimana pada kesempatan kali ini Juga seperti biasa kalau kita membahas mengenai Tafsir Al-Misbah Tentunya bersama Pak Kuraisyap Assalamualaikum Pak Kurais Assalamualaikum 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 Dan juga kesempatan kali ini Tamu kita adalah Teh Cecekirani Teh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir Pada kesempatan kali ini kita akan memulai Masih surah An-Namo Ini akan dimulai dari ayat ke-38 Kalau pada episode sebelumnya Cerita Nabi Suleiman ini Sedang mengirimkan surat ke Ratu Balkis Yang juga sudah dibalas Nah apa kelanjutannya Pak Kuraisyap Baik Bismillahirrahmanirrahim A'wazubillahirrahmanirrahim Kita sudah bahas bahwa Nabi Suleiman mengirim surat Ratu Balkis Menanggapi surat itu Pertama dengan bermusyawarah Kemudian beliau putuskan Bahwa Beliau akan mengirim hadiah Kepada Nabi Suleiman Hadiahnya sampai Nabi Suleiman menolak hadiah itu Dan menyatakan bahwa Apa yang dimilikinya dari Allah Itu jauh lebih hebat daripada itu Dan Karena Kesan pemberian hadiah itu Tidak menunjukkan bahwa mereka Mau patuh kepada Allah Maka hadiah dikembalikan Dan Nabi Suleiman Menyatakan bahwa Kita akan menyerang mereka Dan mereka Tidak akan mampu Untuk Membendung serangan kita Itu kata Nabi Suleiman Nah ayat 38 Tidak diceritakan Apa yang terjadi Apa pergerakan pasukan atau tidak Tapi yang diceritakan disini Sesuatu yang Sangat berbeda dengan Bisa jadi Ini adalah Persiapan Nabi Suleiman Untuk menyambut Kedatangan ratu dan Nabi Suleiman berkata Ya'iuhal malu' Ayyukum ya'tini bi'arshiha Qabla'i ya'tuni muslimin Wahai Staff Yang ada di sekitar dia Siapa diantara kamu Yang bisa mendatangkan Singgah sananya Singgah sana Ratu Baltis Yang ada di Yemen Nabi Suleiman Ada di Palestine Siapa yang bisa mendatangkan itu Sebelum dia sampai kemari Maka berkata Ifritun minal jin Ifrit itu Yang Hebat Yang jenius Kalau yang jenius Dari jin Itu namanya Ifrit Walaupun dalam sehari-hari Kita sering berkata Ini Dia itu Ifrit Jin Ifrit Sebenarnya Ifrit dalam bahasa Arab Itu artinya Jin yang sangat hebat Berkatalah Ifrit Dari kelompok jin Saya bisa Mendatangkan Singgah sananya Itu Yang ada di Yemen Ke tempatmu disini Wahai Nabi Suleiman Sebelum Kamu beranjak Pulang Dari tempatmu Kalau kita Membayangkan Bahwa Nabi Suleiman Itu Masuk kantor Pagi hari Katakanlah Dia kembali Sore hari Maka Ifrit ini Berkata Sebelum Kamu pulang Sudah ada Kita lihat Saya Kata Ifrit ini Saya kuat Dan saya Kamu bisa percaya Qala Alladzi Indahu Ilmun Minal Kitab Ada seorang Yang mempunyai Pengetahuan Tentang Kitab suci Pengetahuan Yang diamalkannya Tentu Saya Bisa Mendatangkannya Kemari Sebelum Matamu Yang berkedip Terbuka Mata kita Terbuka Berkedip Terbuka Kira-kira Berapa lama Satu detik Lebih cepat Oke Terserah Saya bisa Mendatangkannya Sebelum Mata kamu Berkedip Tiba-tiba Dilihatnya Sudah ada Itu Singgah sana Dekat Ini Nabi Sulaiman Terus berkata Ini adalah Anukrah Tuhanku Ini kerja Tuhan Bukan kerja saya Untuk Menguji Aku Apakah Aku Bersyukur Atau Aku Kafir Siapa Yang Bersyukur Maka Dia bersyukur Untuk Manfaat Dirinya Dan siapa Yang Kufur Tuhan Tidak Peduli Tuhan Tidak Butuh Kita mau Bahas Beberapa Hal Disini Manusia Kita Semua Ini Dianugerahi Tuhan Potensi Daya Banyak Daya Manusia Ada Daya Fisik Saya Untuk Mengangkat Meja Ini Perlu Kekuatan Fisik Ada Daya Fikir Daya Fikir Menghasilkan Ilmu Teknologi Ada Daya Hidup Daya Hidup Itu Memberi Anda Semangat Ada Orang Kuat Punya Ilmu Tapi Melempum Daya Hidup Itu Motivasi Yang Menjadikan Anda Mampu Menghadapi Tantangan Dan sebagainya Ada Daya Lagi Namanya Daya Kalbu Perasaan Ilmu Itu Kerjanya Akal Iman Itu Kerjanya Hati Oh Iya Kalau Anda Mengasah Daya Fisik Anda Anda Akan Terampil Lihat Pemain Akrobat Lihat Pemain Bilyar Lihat Pemain Bola Itu Daya Fisiknya Yang Dia Kalau Anda Mengasah Daya Fikir Anda Bisa Menghasilkan Ilmu Dan Teknologi Kalau Kalau Anda Mengasuh Daya Kalbu Anda Itu Jauh Lebih Karena Ketika Itu Allah Menganugerahi Anda Kemampuan Dari Sebahagian Kemampuan Bukan Saja Orang Yang Mengasah Daya Kalbunya Imannya Akan Kuat Akhlaknya Akan Baik Karena Rasa Itu Yang Menghasilkan Akhlak Rasa Ini Kalau Diasah Itu Menghasilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Sebagaimana Kehebatan Yang Mengasah Daya Fisiknya Anda Terkagum Kagum Ini Juga Nah Orang Yang Diberi Ilmu Ini Oleh Allah Itu Dia Mengasah Daya Kalbunya Apa Yang Terjadi Allah Memberi Dia Kemampuan Sehingga Sana Yang Begitu Besar Yang Berada Diaman Sana Sekejap Sudah Ada Disini Ini Pelajaran Kita Seringkali Melupakan Daya Kalbu Kita Padahal Itu Luar Biasa Mengasah Daya Kalbunya Bisa Melihat Yang Tersirat Di balik Yang Tersirat Jadi Kita Tahan Dulu Pak Berhas Lanjut Jangan Kona Kami Akan Segera Kembali Tentunya Tetap Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Maka Ketika Nabi Suleyman Melihat Ini Kok Sudah Adanya Dia Langsung Ingat Allah Dan Berkata Hada Hada Mimp Hada Hada Sama-sama Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah Saya Hilbram Pak Kuraes Dan juga TACAC Kita lanjutkan lagi Tadi Pak Kuraes Mengatakan bahwa Ada kalbu Ada akal Kalau diolah kalbunya Imannya kuat Kalau diolah akalnya Ilmunya kuat Silahkan Pak Kuraes Karena itu berbeda Ilmu dengan iman Gampang Anda Mengubah Pengetahuan Anda Tapi sulit Anda Mengubah iman Anda Ilmu itu Diibaratkan Dengan air telaga Tenang Tapi tidak jarang Mengeruhkan fikiran Iman itu Diibaratkan Dengan air terjung Gemuruh Tetapi selalu Menghasilkan ketenangan Kalau Anda Mengetahui Sesuatu Bisa jadi Anda gelisah Ada kejadian Kecelakaan Di suatu tempat Anda tahu Anda gelisah Tapi kalau Anda percaya Bahwa itu tidak apa-apa Anda gelisah atau tenang Tenang Kalau begitu Kepercayaan Melahirkan ketenangan Ilmu Tidak jarang Melahirkan kegelisahan Dua-duanya Kita butuhkan Ilmu itu Hiasan lahir Iman itu Hiasan batu Ilmu Menyelamatkan Anda Dari Bencana duniawi Tapi iman Menyelamatkan Anda Dari bencana Ada lagi Ilmu Mempercepat Anda Sampai ketujuan Tapi iman Yang menetapkan Apa tujuan Anda Ilmu Menyesuaikan Anda Dengan lingkungan Anda Kita panas Dengan ilmu Dan teknologi Kita jadi ini Tetapi iman Menyesuaikan Anda Dengan jati diri Anda Kesemuanya Harus di asa Hidup Dengan penuh semangat Itu manusia Oke kita kembali Maka ketika Nabi Suleiman melihat Ini kok sudah ada Dia langsung Ingat Allah Dan berkata Hadamim Habib Ini semua Anugerah Allah Kepada saya Itu Dianugerahkannya Untuk menguji saya Apakah saya bersyukur Atau tidak bersyukur Semua anugerah Yang Anda rasakan Yakinlah bahwa itu ujian Syukur atau tidak Ada hal yang menarik Di sini Dia katakan Apakah saya bersyukur Atau saya Kufur Kufur itu artinya Menutup Orang kafir itu Menutupi Hakikat kebenaran Tentang keesaan Allah Maka dia dinamai kafir Petani Juga dinamai kafir Kenapa? Karena dia menanam benih Di dalam tanah Baru dia tutupi Itu dari segi bahasa Orang kikir juga Dinamai kafir Karena? Karena Kalau saya minta uang Anda Anda berkata Saya tidak punya Anda sembunyikan Itu tuh Jadi kafir itu Bermacam-macam Bermacam-macam Kekufuran itu Nah di sini Nabi Sulaiman berkata Apakah saya bersyukur Atau saya tidak bersyukur Saya menutupi ini Baru dia katakan Siapa yang bersyukur Maka sebenarnya Kesyukuran itu Kembali manfaatnya Buat dirinya Buat Tuhan Bukan buat Tuhan Kenapa? Karena Tuhan Maha Kaya Apa artinya kaya? Punya segalanya? Bukan Keliru yang berkata Kaya yang punya segalanya Kaya itu Yang tidak butuh Kalau Anda punya segalanya Tapi masih merasa butuh Anda miskin Tetapi kalau Anda punya sedikit Tapi Anda tidak butuh Anda jauh lebih kaya Daripada yang kaya Bukan dalam arti Allah mempunyai segala sesuatunya Tapi kalau kaya Dalam pengertian Sifat Allah itu Tidak membutuhkan sesuatu Jadi kalau Anda mau jadi kaya Kurangi kebutuhan Anda Semakin banyak kebutuhan Anda Semakin miskin Anda Selunggunya Allah Maha Kaya Lagi Maha Mulia Datang singgah sananya Ketua Balqis juga datang Rupanya Oh ini kita diserang Kita tidak mampu nih Maka dia datang Nabi Sulaiman berkata Coba Coba Ubah sedikit Sehingga Membingungkan Ubah Ornamennya lah Ubah apanya Nakilulaha arsyaha Supaya kita mengetahui Apa dia kenal Singgah sananya Atau tidak Dia mau uji ini Perempuan cerdas atau tidak Maka ketika Ratu Balqis itu datang Nabi Sulaiman bertanya Apakah seperti ini Singgah sanamu Apa jawaban Wanita cerdas ini Dia berkata Seakan-akan dia Mirip Karena kalau dia berkata Iya Tidak Karena berubah Oh iya Kalau dia berkata Tidak Perubahannya sedikit sekali Dia salah juga Kalau dia berkata Tidak kan Atau iya Maka kecerdasannya Menjawab Dengan jawaban Yang benar Tapi Saya tidak bisa berkata Tidak Karena ada perubahannya Saya tidak bisa Berkata Tidak Karena sebenarnya Perubahannya terlalu sedikit Jadi dia sangat jeli Kami sebenarnya Sudah dianugerahi Pengetahuan Tentang kehebatan Mua Sulaiman Dan kami datang Dalam keadaan muslim Berserah diri Sebelum ini Memang mereka itu Tidak menyembah Allah Karena Apa yang disembahnya Setan yang mempengaruhinya Sehingga tidak menyembah Allah Qilalah Lalu Qilalah Dikatakan kepadanya Kalau bahasa kita sekarang Protokol Berkata kepadanya Silahkan masuk ke hall Ya tak? As-sarh itu istana Atau tempat yang luas Falam mara'atuh Habisat Hasibat Hulujatan Sewaktu dia lihat hall itu Dia punya lantai Dia pikir Itu Air Karena apa? Dia terbuat dari kaca yang sangat bening Maka dia buka Maka dia buka Betisnya Takut pakaiannya basah Karena dia pikir ini air Qala Innahu sarhun Mumarrat Hei Itu Ada ruangan Dari kaca yang sangat bening Bukan air Dia terbuat Dari kaca yang sangat bening Qala Si Balkis lantas berkata Wahai Tuhanku Aku benar-benar telah Menganiaya diriku Dengan berdosa Dengan ini Saya sekarang Masuk Islam Memenuhi Ajaran Nabi Sulaiman Demi Karena Allah Tuhan yang mahasiswa Ini kisahnya Balkis Kita mau berhenti lagi sedikit Banyak orang Dewasa ini Itu Menduga Bahwa Nabi Sulaiman Kawin dengan Balkis Sampai ada doa Itu kan Biasa kalau diperkata Jadikanlah Lebih Mesra Dari mana Dia tahu Bahwa itu Kawin Tidak ada Di dalam Al-Quran Yang kita percaya ini Urayan bahwa Dia kawin Dalam sejarah pun Dikatakan Balkis itu kawin Dengan Raja Yaman Tumba Tetapi orang kan Senangnya Kalau happy ending Ini lebih hebat Sebenarnya Tidak ada Itu sebabnya Kita menyimpang sedikit Saya tidak Tidak senang Kalau mendengar Dalam perkawinan Itu doa Yang menyatakan Jadikanlah Dia lebih Bahagia dari Yusuf dan Zulaikha Dari Balkis dan Ini Karena Yusuf dan Zulaikha Tidak ada Anda mau menjadi Seperti Yusuf Dengan Zulaikha Tau apa Jadinya Jadinya Zulaikha Memasukkan Ke penjara Yusuf Mau cinta Anda Sama seperti itu Mau cinta Anda Sama dengan Balkis Dan Ini Pintalah Seperti Nandi Muhammad Dengan Khadijah Dengan Aisyah Seperti Ali Dengan Ini Itu yang kita Mintakan Jangan Itu lebih aman Ini Kisah Ratu Balkis Di dalam Al-Quran Saya kira Baik Kita lanjutkan Sebentar lagi Dan setelah ini Tentunya Taca-taca Sudah bisa bertanya Langsung berdiskusi Bersama-sama dengan Pak Kurey Seheb Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Tentunya dalam Tafsir Al-Misbah Allah bisa Mendatangkan Sesuatu Sekejap Mata Bahkan Lebih Ini Dianugerahkan Kepada Yang dicintainya Itu Sehingga Dengan mudah Dia Memindahkan Sehingga Sana Balkis Itu Dalam Sebelum Kelopak Matanya Terbuka Lagi Sudah ada Di hadapan Terima kasih Untuk kebersamaan Anda Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Saya Hilbram Pak Kurey Dan juga T.C.C. Kirani Di sini Kita akan lanjutkan Lagi Dengan pertanyaan Dari T.C.C. Silahkan Iya Pak Kan Tadi Dengan Kepindahan Singgah Sana Ratu Balkis Yang memang Dilakukan Oleh Jin Ibrit Tadi Nah bagaimana Kita meyakini Bahwa itu Bukan perbuatan Jin Tapi memang Itu Kuasanya Allah Kan Allah Yang Sangat Pemilik Kita Berkata Jin Walaupun Jin itu Ifrit Karena Jin Di sini Menyatakan Saya bisa Mendatakannya Setelah setengah hari Jadi Kalau dia datang Sekejap Perbuatan Siapa Perbuatan Orang Yang Mendapat Ilmu Tuhan Itu Atas Bantuan Allah Dalam Konteks Ini Saya ingin Berkata Begini Ada Hadis Nabi Dilwayatkan Oleh Imam Bukhari Indah Nabi Bersabda Bahwa Allah Berfirman Siapa Yang Memusuhi Orang Yang Dekat Kepadaku Ku Umumkan Perang Atasnya Seorang Hamba Tidak Melakukan Suatu Kegiatan Yang Lebih Kusukai Daripada Melaksanakan Kewajibannya Salat Yang Wajib Dulu Baru Sunnah Kalau Anda Punya Tugas Di Kantor Selesaikan Tugas Anda Di Kantor Baru Anda Jalan Jalan Allah Lebih Senang Orang Yang Melaksanakan Kewajibannya Itu Alim Disenangi Allah Baru Dikatakan Lalu Seseorang Itu Melakukan Amalan Amalan Sunnah Sehingga Pada Akhirnya Aku Mencintainya Dan Kalau Aku Mencintainya Maka Ku Anugerahkan Kepadanya Pandanganku Untuk Menjadi Pandangannya Tangannya Yang digunakannya Mengganggam Bagian Dari Anugerah Yang Kuberikan Kepadanya Jadi Allah Menganugerahkan Kepadanya Apa Yang Dimiliki Allah Ini Dianugerahkan Sebahagian Dari Itu Untuk Orang Yang Dekat Kepadanya Kita Juga Dianugerahi Kita Dianugerahi Allah Anda Bisa Melihat Allah Maha Melihat Sekelumit Dari Kuasa Allah Untuk Melihat Diberikan Pada Kita Manusia Tapi Kalau Orang Yang Dia Cintai Dia Beri Lebih Banyak Dia Beri Sesuai Dengan Kapasitasnya Kemampuannya Untuk Mengambil Seperti Anak Kecil Kalau Ada Satu Orang Berkata Saya Minta Permennya Kalau Biasa-biasa Saya Ambil Permen Ini Satu Buat Kamu Ini Satu Buat Kamu Tapi Kalau Saya Cintai Ini Toples Ambil Banyak Ya Sepuat Kemampuannya Diambil Dia Tidak Bisa Habiskan Begitu Juga Dengan Orang Yang Dicintai Allah Sehingga Allah Bisa Mendatangkan Sesuatu Sekejap Mata Bahkan Lebih Ini Dianugerahkan Kepada Yang Dicintainya Itu Sehingga Dengan Mudah Dia Memindahkan Sehingga Sana Balkis Itu Dalam Sebelum Kelopak Matanya Terbuka Lagi Sudah Ada Di hadapannya Itu Kuasa Allah Kayak Ratu Balkis Dengan Fir'aun Kan Hampir Sama Ya Pak Kurais Semula Dia Tutup Hatinya Dia Sudah Menganggap Dirinya Tuhan Kalau Ini Dia Disesatkan Menurut Al-Fuhan Dia Disesatkan Oleh Setan Tapi Hatinya Pada Dasarnya Terbuka Sehingga Sewaktu Dia Melihat Bukti-bukti Kebenaran Nabi Sulaiman Dia Katakan Memang Tuhan Yang Mengutus Dia Maka Dia Dengan Cepat Sekarang Menghubungkan Seperti yang tadi Pak Kurais Katakan Juga Di hubungan Dengan Surah Yang kita Bahas Pada Episode Kali Ini Antara Iman Dan Kalbu Ilmu Dan Juga Akal Sebagai Seorang Manusia Yang Biasa Kita Pembagiannya Bagaimana Pak Kurais Pembagiannya Apakah Fifty-fifty Semua harus Sama Serata Itu Atau Kedepankan Dulu Kalbunya Dia Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Dipisah Pisa Kita Ini Manusia Apakah Anda Bisa Pisah Dalam Kedudukan Anda Sebagai Manusia Yang Hidup Antara Kalbu Anda Dan Ilmu Anda Kita Satu Kesatuan Manusia Itu Diibaratkan Seperti Air Air Ini Terdiri Dari Oksigen Dan Hidrogen Dalam Kadar-kadar Tertentu Kalau Tidak Bercampur Oksigen Dan Hidrogen Dalam Kadar Tertentu Dia Bukan Air Manusia Ruh Dan Jasad Kalau Tidak Bergabung Ruh Dan Jasad Dia Manusia Dia Bukan Manusia Kalau Lebih Banyak Jasad Dia Jadi Setan Kalau Lebih Banyak Ruh Dia Jadi Malaikat Ya Kan Kita Bukan Malaikat Bukan Manusia Bukan Setan Bukan Setan Kita Manusia Ada Tempatnya Ruh Kita Gunakan Ada Tempatnya Akal Kita Gunakan Ya kan Kalau Anda Mau Kita punya Mata Kita punya Hidung Punya Telinga Anda Mau mendengar Musik Dengan Hidung Salah Anda Mereduksi Kemanusiaan Anda Ada Cinta Cinta Anda Mau Bawa ke Laboratorium Tidak Ketemu Tidak Ketemu Ada Tempatnya Jadi Porsinya Itu Kita Lihat Oh Ini Porsi Ilmu Saya Gunakan Ilmu Disini Ini Porsi Iman Saya Gunakan Hati Disini Jadi Tidak Bisa Dibagi Kita Lihat Objeknya Apa Cinta Ibu Pada Anaknya Itu Bukan Berdasar Akal Di luar Akal Di luar Akal Itu Hati Anaknya Walaupun Sumbing Buta Sebelah Tetap Dia Cintai Kami akan Segera Kembali Jangan Kemana-mana Tetap Saksikan Tafsir Al-Misbah Dokter Sudah Angkat Tangan Ini Sudah Mubazir Kalau Ini Sudah Tidak Ada Usahanya Saya Mau Usaha Lain Apa Usaha Lain Itu Salah Satu Usaha Lain Itu Awal Berdoa Kepada Cabut Selesai Kalau Dia Wafat Itu Memang Masih Terus Menikmati Indahnya Kedamaian Di bulan Suci Ramadan Ini Bersama Tafsir Al-Misbah Kita lanjutkan Lagi Silahkan Kalau Punya Pertanyaan Buat Pak Kurais Ya Kan Mungkin Gini Pak Kurais Kalau Zaman Dulu Ketika Seorang Diberi Hidayah Itu Dengan Sangat Cepat Mereka Menjalani Hidayah Yang Allah Berikan Tapi Gimana Kalau Zaman Sekarang Ini Ketika Seorang Sudah Diberikan Hidayah Oleh Allah Supaya Bisa Istiqomah Dengan Baik Di Tengah Zaman Sekarang Ini Yang Banyak Sekali Godaan Saya Kira Begini Ada Ada Tempat Tempat Ada Teman Teman Ada Buku Buku Yang Bisa Mendukung Seseorang Mantap Dalam Sikap Jadi Pandai 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 Memilih Situasi Tapi Kalau Masih Bergaul Dengan Ini Sulit Bertahan Ya kan Saya kira Itu Resepnya Di sana Nah Kalau Untuk Menghindari Atau Mungkin Menolak Mereka Mereka Yang Tidak Baik Ini Sikap Kita Seperti Apa Benar Benar Menjauhi Atau Bagaimana Pak Kalau Memang Anda Menduga Keras Ketika Anda Apabila Anda Mendekat Kepadanya Maka Anda Bisa Terpengaruh Jauh Tetapi Kalau Anda Menduga Bahwa Dengan Mendekat Kepadanya Anda Bisa Mempengaruhinya Untuk Menjadi Lebih Baik Dekat Ini Jadi Ukur Dulu Saya Mau Ambil Contoh Misalnya Begini Ada Seseorang Yang Ingin Terjun Ke Dunia Politik Dimana Dikatakan Dunia Politik Itu Bingar 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 Dengan Trik Trik Sana Sini Yang Membahayakan Keimanan Seseorang Tapi Dia Tertarik Dan Dia berkata Dia kuat Dan ingin Merubah Tapi Ternyata Di dalam Kondisinya Berbeda Tapi Niat Awalnya Dia ingin Merubah Bagaimana Setelah Dia sadar Bahwa Dia tidak Bisa Berubah Dia tinggalkan Jangan Dia sadar Anda sekarang Mari kita Anda masuk Di satu Ruangan Anda Kira Aman Anda Kira Ini Segala Setelah Masuk Ada Kebakaran Anda Tinggal Di Dalam Kenapa Takut Kebakar Bagus Kalau Anda Dia Di Dalam Dan Ada Kebakaran Dan Anda Merasa Mampu Memadam Kamu Silahkan Tapi Kalau Sudah Berbahaya Situasi Anda Lihat Selamatkan Diri Anda Kalau Anda Bisa Membawa Orang Lain Untuk Anda Selamatkan Lebih Baik Tapi Jangan Sudah Saya Disini Sudah Kepalang Basah Sudahlah Itu Tanggung Sendiri Terima kasih Silahkan Pertanyaan berikutnya Ya kan Kayak Ratu Bakis Itu Yang Memang Sangat Takjub Dengan Raja Sulaiman Betul Dan tadi Pak Quraes Juga sempat menyinggung Bahwa memang Tidak ada pernikahan Antara Ratu Bakis Dengan Nabi Sulaiman Nah Bagaimana kita Bisa melihat Kekaguman Seseorang Ciptaan Allah Ini Yang memang Subhanallah Luar biasa Ini Dalam kehidupan Keseharian kita Pak Terkadang kita Hanya Misalnya Oh ini Ciptaan ini Karya ini Tanpa Mengagungkan Allah Di situ Kekiliruannya Itu sebabnya Kita Saya Pindah sedikit Ketika Anda Memuji Seseorang Maka Ujian Anda Itu pertama Kali Anda Tujukan Kepada Allah Ketika Anda Ingin Berterima kasih Kepada Seseorang Maka Berterima kasih Dulu Kepada Allah Karena Dia tidak Bisa Memberikan Anda Sesuatu Kecuali Setelah Anda Memberinya Saya Saya Lihat Ketampanan Anda Saya Kagum Tapi Sebelum Itu Saya Katakan Alangkah Alangkah Hebatnya Tuhan Yang telah Menciptakan Sosok Ini Dengan Kekaguman Jadi Kita Kaitkan Dengan Allah Begitu Anda Kaitkan Dengan Allah Anda Terhalangi Untuk Melakukan Sesuatu Yang Tidak Disukai Allah Anda Kagum Pada Seorang Wanita Kalau Anda Ingat Allah Bahwa Ini Ciptaan Allah Ini Allah Anda Tidak Akan Melakukan Sesuatu Yang Dilarang Allah Tapi Kalau Anda Kagum Hanya Pada Dia Tertutupi Itu Sebabnya Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Seakan Akan Saya Tidak Muji Anda Segala Puji Bagi Allah Tapi Kita Berkata Atau Al-Quran Berkata Syukuri Manusia Sambil Mensyukuri Tuhan Mau Berterima Kasih Pada Dokter Silahkan Tapi Ketahui Bahwa Tidak Berhasil Menyembuhkan Anda Tanpa Bantuan Allah Iya Berarti Diawali Dengan Alhamdulillah Diawali Dengan Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Saya Kira Kalau Dihubungan Dengan Dokter Dokter Menyembuhkan Kita Menggunakan Metode Yang Bisa Dimengerti Oleh Logika Pertanyaan Tadi Sebelumnya Adalah Ada Penyembuhan Yang Tidak Menggunakan Akal Kepercayaan Tidak Menggunakan Akal Kita Harus Melihat Sejauh Mana Pak Hal 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 Yang Termasuk Dalam Jangkauan Kemampuan Manusia Ada Juga Hal Hal Yang Diluar Kemampuan Manusia Saya Beri Anda Contoh Ada Penyakit Penyakit Yang Ilmu Sudah Tahu Bahwa Ini Obatnya Seperti Ini Ada Penyakit Yang Ilmu Tidak Tahu Bahwa Bagaimana Pengobatannya Setelah Segala Hal Yang Dalam Kemampuan Manusia Anda Bisa Minta Bantuan Manusia Dengan Keyakinan Bahwa Ini Bisa Disembuhkan Atas Bantuan Tetapi Kalau Di luar Kemampuan Manusia Atau Manusia Berkata Tidak Mampu Apa Anda Berpangku Tangan Anda Minta Pada Contohnya Dalam Kehidupan Keseharian Ada Orang Yang Dipasang Alat Supaya Terus Bernafas Dan Sebagainya Dokter Berkata Kami Sudah Tidak Tahu Angkat Tangan Dia Masih Dipasang Alat Bolehkah Anda Cabut Alat Boleh Apakah Kalau Anda Cabut Alat Anda Beranggapan Atau Orang Beranggapan Anda Membunuh Ada Ada Yang Begitu Sebenarnya Tidak Ketika Anda Mencabut Alatnya Anda Berusaha Mencari Obat Lain Menelui Allah Saya Bermau Ya Allah Dokter Sudah Angkat Tangan Ini Sudah Mubazir Kalau Ini Sudah Tidak Ada Usahanya Saya Mau Usaha Lain Apa Usaha Lain Itu Salah Satu Usaha Lain Itu Allah Berdoa Cabut Kalau dia Wafat Itu memang Semua orang Akan Wafat Kalau dia Sembuh Bukan Karena Manusia Ya kan Jadi Lihatlah Ini Dalam Wilayah Yang Dimampu Untuk Dilakukan Oleh Manusia Atau Di luar Terkadang Kita Berada Dalam Situasi Yang Tidak Ada Jalan Keluar Yang Lain Ya kan Kemana Kita Sudah Tidak Bisa Usaha Saya Kira Terima Kasih Pak Price Kami akan Segera Kembali Jangan Kemana Mana Tetap Saksikan Tafsir Al-Misbah Tuhan Mempermudah Sesuatu Bagi Yang Mau Tuhan Memperberat Sesuatu Bagi Yang Tidak Mau Jadi Selalu Dikatakan Buka Pintu Hati Selanjut Lagi Dalam Tafsir Al-Misbah Mudah-mudahan Pertanyaan saya Pertanyaan Tetece Di sini Bisa Mewakili Pertanyaan Anda Dimanapun Anda Berada Yang Menyaksikan Program Ini Terjawab Pak Kurey Sihab Ada lagi Yang Masih Ingin Tanyakan Jadi Ketika Ratu Bagis Memeluk Islam Pak Kurey Sihab Itu kan Disitu Yang Tadi Kita Sudah Bahas Sedikit Keikhlasan Dan Dia Meninggalkan Hartanya Untuk Memang Di Jalan Allah Nah Kita Yang Memang Sekarang Jauh Di Ikhlas Bisa Nggak Seperti Ratu Bagis Memang Meninggalkan Hartanya Untuk Di Jalan Allah Banyak Orang Yang Begitu Bisa Kalau Anda Mau Bisa Itu Sebabnya Kita Meminta Pertolongan Allah Untuk Memberi Kita Kemampuan Untuk Melakukan Saya Mau Beri Contoh Bisa Jadi Seorang Anak Saya Suruh Tolong Ambilkan Saya Air Kalau Anak Itu Hatinya Tidak Terbuka Anggap Berat Sekali Padahal Dekat Ada Juga Bisa Jadi Dia Saya Suruh Ke Pasar Beli Jalan Kaki Lagi Jauh Dia Pergi Dengan Senang Bisa Kan Jadi Satu Pekerjaan Itu Menjadi Mudah Kalau Hati Anda Mudah Dan Mau Menerimanya Dia Sulit Walaupun Itu Gampang Tetapi Anda Merasa Sulit Saya Sering Beri Contoh Itu Sulit Tidak Bangun Tengah Malam Sulit Ya Bagi Orang Yang Ini Tapi Kalau Mau Nonton Bola Bela Belain Karena Hati Anda Mau Tuhan Mempermudah Sesuatu Bagi Yang Mau Tuhan Memperberat Sesuatu Bagi Yang Tidak Mau Jadi Selalu Dikatakan Buka Pintu Hati Dorong Diri Akhirnya Menjadi Mudah Itu kan Begitu Sehari-hari Sebenarnya Begitu Dalam konteks Keimanan Begitu Dalam konteks Pekerjaan Apa Ada pekerjaan Berat Kita Anggap Mudah Ada pekerjaan Ringan Kita Anggap Sulit Berarti Berarti Tinggal Bagaimana Tergantung Kita Tergantung Anda Anda Mau Tuhan Mempermudah Misalnya Sekolong Langit Tidak Ada Yang Beribadah Kepada Allah Allah Tetap Memberikan Rahman Rahim Dia Beri Anda Kesempatan Betul Siapa Yang Mau Saya Beri Siapa Yang Enggak Mau Saya Enggak Memaksa Yang Penting Saya Sudah Beritahu Tanggung Sendiri Pilihan Anda Kita Manusia Cukup ya Kita Masuk Pada Kesimpulan Bismillahirrahmanirrahim Yang Pertama Yang Saya Ingin Kemukakan Tadi Kan Ratu Balkis Mengirim Hadiah Apa Kesimpulan Menerima Hadiah Tidak Terlarang Walau Dari Non Muslim Ratu Balkis Belum Islam Bahkan Bertukar Hadiah Diancurkan Nabi Menerima Hadiah Dari Ini Tetapi Nabi Sulaiman Menolaknya Karena Beliau Merasa Bahwa Dia Tersebut Bagaikan Sogokan Yang Bertujuan Menghalangi Beliau Melaksanakan Suatu Kewajiban Menerima Boleh Hanya Nanti Agama Berkata Begini Kalau Anda Sebagai Pejabat Ukur Ukur Penerimaan Hadiah Tanyakanlah Apakah Hadiah Itu Anda Pernah Terima Atau Akan Diberikan Kepada Anda Kalau Anda Tidak Jadi Pejabat Belum Tentu Ada Mahunya Siapa Yang Memikul Diberi Tugas Maka Maka Paling Tidak Ia Harus Memiliki Dua Sifat Pokok Pertama Kuat Yakni Berkepribadian Dan Pengetahuannya Menyangkut Tugas Itu Dan Kedua Terpercaya Sehingga Dia Tidak Menggunakan Kekuatan Kekuatannya Untuk Menjelai Lihat Ifrit Tadi Saya Kuat Dan Saya Terpercaya Kuat Tidak Terpercaya Tidak Terpercaya Tapi Tidak Kuat Tidak Mampu Tidak Bisa Dengan Mengetahui Dan Mengamalkan Ilmu Yang Bersumber Dari Allah Seseorang Akan Memperoleh Kekuatan Dan Kemampuan Jauh Melebihi Kekuatan Dan Kemampuan Yang Cerdik Dan Jenius Walau Dari Jenis Jenis Ilmu Yang Diamalkan Berdasar Tuntunan Ilahi Dapat Mengalahkan Kekuatan Apapun Ini Tadi Ini Banyak Riwayat Rinci Yang Dikemukakan Tentang Kisah Yang Dipaparkan Al-Quran Ini Sebagian Adalah Rajutan Khayal Dan Iwajinasi Sebagian Lainnya Tidak Dapat Dipestikan Kebenarannya Seperti Kisah Cinta Yang Terjalin Antara Nabi Sulaiman Itu Rajutan Khayal Cukuplah Kita Menarik Pelajaran Dari Kisah Ini Betapa Ilmu Allah Sedemikian Luas Dan Bahwa Betapapun Melimpah Kekayaan Seseorang Luas Ilmunya Dan Terbentang Kekuasaannya Namun Dia tetap Harus Menyadari Kekuasaan Dan Ilmu Allah Terbentang Tunduk Tunduk Patu Menyukurinya Dengan Segala Kerekatan Yang Diajarkan Paling Terima kasih Pak Kuraish Sihab Untuk Episode Kali ini Terima kasih Insya Allah Kita bertemu lagi Pada kesempatan berikutnya Dan mudah-mudahan Terus menikmati Indahnya Bulan Suci Ramadhan Bersama Tafsir Al-Misbah Saya Hilbram Dunar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Misbah